Kemudian apa yang penting dalam new normal adalah satu, perkembangan COVID-19, R0 dan RT-nya kurang dari satu dalam periode 14 hari. Kemudian pengawasan terhadap virus atau kesehatan publiknya kuat. Kemudian pelayanan termasuk peralatannya tersedia. Dan di sini saya bisa menyampaikan bahwa kebutuhan APD kita sekitar berdasarkan perhitungan BNPB itu 4 juta. Industri bisa menyediakan 7 juta dan kapasitas kita sebetulnya 17 juta per tahun. Sehingga tentu kita bisa melakukan ekspor untuk APD. Sekarang Kementerian BRIN sudah menyiapkan baik itu ventilator dan peralatan lain termasuk dalam persiapan untuk virus. Kemudian di dunia usaha perlu ada kesiapan sesuai dengan SOP di KL masing-masing dan perlu ada kesiapan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah meminta jajaran kepolisian dan tentara untuk ikut mengawal di tempat-tempat umum agar masyarakat bisa menjaga, agar tetap disiplin sehingga tidak menimbulkan secondary wave. Dan tentu kemarin sudah rapat dengan gugus tugas dan pemerintah daerah. Pemerintah akan memberikan bonus bagi daerah-daerah yang masuk di kuning ataupun hijau. Sehingga ini menjadi insentif agar seluruh protokol ini dilaksanakan dan tidak menimbulkan secondary wave. Dan protokol baru membersihkan tangan, masker, jaga jarak, isolasi mandiri, dan mengecekan suhu di setiap tempat ini menjadi sesuatu yang penting. Dan kuncinya adalah jaga jarak dan juga pakai masker. Di tempat-tempat umum pemerintah daerah didorong untuk melakukan desinfektasi secara periodik. Jadi harus segera didesinfektasi setiap waktu tertentu. Kemudian di sini yang sudah diselesaikan adalah protokol-protokol yang secara umum, kemudian Kementerian Perindustrian, para wisata, perhubungan, perdagangan, dan sembilan sektor yang kemarin dilepas, dan kemarin juga sudah sesudah wilayah hijau. Kemarin BNPB sudah mengumumkan 132 daerah hijau. Dengan demikian ke depan diharapkan new normal ini bisa membantu agar sektor perekonomian bisa bergerak kembali, kemudian jumlah pengangguran bisa turun. Terima kasih telah menonton!